Kamu maling rumput ya disini? Maaf pak, saya tidak tahu pak Pergi disana! Pergi cepat! Kok kamu masih gini-gini aja sih? Sama kaya dulu Untung aja kok gak jadi sama kamu ya? Bisa-bisa aku cari rumput juga Mengger woy! Orang miskin! Intro Nasib, nasib Hidup gini-gini aja Kapan bisa sukses tuh? Luka lagi Masa aku harus gini-gini aja? Sukses Aku harus sukses Tapi gimana caranya ya? Harus ada perubahan Kalau gini-gini aja Aku selalu dingin orang Apa aku telepon temenku yang di Malaysia ya? Ah Tapi kasihan orangtuaku kalau aku harus keluar negeri Siapa yang membantu mereka? Tapi mau gak mau Saya harus pikirkan Gimana caranya sukses? Pake jatuh segat lah Alhamdulillah lumayan banyak Hei! Ngapain disana kamu? Kamu maling rumput ya disini? Maaf pak Saya tidak tahu pak Tahu ini lahan siapa? Maaf gak tahu pak Ini lahan saya Makanya kamu kalau mau Ngambil rumput Izin dulu ke yang punya lahan Mohon maaf pak Saya coba cari rumput untuk sapi ayah saya pak Nanti kamu bisa saya laporkan ke polisi Mohon maaf pak Sembarangan aja kamu Pergi sana Pergi cepat Awas kamu lain kali Kelihatan saya disini lagi Aduh siapa sih ini jalan di tengah? Eh ngapain sih kalau jalan di tengah gak bisa minggir ya? Maaf pak Saya tadi gak kelihatan kalau ada mobil Kamu? Kamu? Eh ngapain kamu bawa rumput? Abis tari rumput untuk bapak saya Emang kamu kemana? Bawa rumah calonku Oh udah buat calon? Iya lah Kok kamu masih gini-gini aja sih? Sama kayak dulu Untung aja kok gak jadi sama kamu ya? Bisa-bisa aku jadi Cari rumput juga Iya Aku masih gini-gini aja Ya tapi kita gak tahu ya Kedepan aku gimana Aku ya udah mau gini-gini aja Aku juga pengen sukses Mau sukses jalan di tengah jalan Minggir dong Aku mau lewat nih Iya maaf Silahkan Menggir woy Ramiskin Menggir woy Jalan yg Jalan ke dalam Jalan na삶 Enfan Dan Terima kasih. Mas, ini betul rumahnya yang jual beli mobil itu, TV Emerald. Oh iya betul mbak. Sudah ada janji mbak? Udah tadi kok. Oh iya. Mari silahkan masuk mbak. Mbak, silahkan duduk di sini dulu. Ditunggu dulu mbak ya, saya panggil atasan saya. Mbak, ternyata bos saya keluar. Di tunggu dulu ya, saya hubungin dulu. Ini mbak, silahkan minumnya. Halo? Bos? Ada tamu? Katanya sudah bikin janji sama bos di online. Oh siap, siap. Disuruh tunggu dulu pas ya. Oh 5 menit lagi sampai di rumah. Oke, oke. Oke. Mbak, sudah saya telpon bos saya. Disuruh nunggu, 5 menit lagi sudah sampai di sini. Oh iya. Ditunggu dulu mbak ya. Iya. Kamu juga ngapain? Silahkan duduk dulu. Kamu ngapain di sini? Aku mau ketemu sama yang punya rumah inilah. Kamu ngapain di sini? Oh yang punya rumah ini? Nggak mungkin lah. Itu mobil siapa? Itu mobilku. Aku memang jual beli mobil di sini. Online. Bukannya kamu tadi yang di online ya? Iya lah. Masa itu kamu? Itu aku. Memang itu atas nama CVku sih. Bukan fotoku. Itu kamu. Mau jual mobilmu. Hmm, benar sih. Masa sih kamu yang punya rumah ini, aku nggak percaya. Apa yang penting ya? Aku yang punya rumah ini. Bukti? Eh, mimpinya saya di sini. Tadi kamu nungguin aku kan. Anak bos saya nelfon. Nelfon aku tadi. Katanya ada tamu. Ternyata kamu. Makanya, Saya sudah pernah bilang dulu, Setiap orang itu pengen berubah. Tidak pengen gitu-gitu aja. Ya, dulu aku miskin. Tapi sekarang, Ya mungkin dengan perjuangan ku juga sih. Aku sukses. Gak percaya aku. Loh, Masa agak percaya sih? Masa aku ngebulin kamu? Sudah kumpul sama bos saya, Pak. Oh iya, Mas. Mana bosnya? Itu. Itu bos saya, Pak. Jadi, Saya yang terpon tadi, Bos. Dia nggak percaya kalau saya bos di sini, Fer. Oh. Itu, Pak. Benar bos saya? Makanya, Gaya orang itu, Jangan Lihat dari Sebelah sisi aja. Orang yang dulu kamu hina, Sekarang, Kayak gini sukses. Karena aku juga punya Keinginan untuk berubah. Tidak hanya gitu-gitu aja. Kamu sendiri gimana? Ya, ini aku mau jual mobilku. Kebetulan, Suami ku bangkurun. Dari percayaan. Makanya, aku mau jual mobil. Aku turut perhatian. Tapi ya, Gimana namanya? Inilah sudah nasib dari Tuhan. Dijalain aja. Cuma, aku harap Kedepan kamu, Jangan pernah ngina orang lain. Kok kamu sih gini-gini aja sih? Sama-sama. Untung aja kok jadinya sama kamu ya? Bisa-bisa jadinya luku juga. Mengger, Woy! Rami iskin! Yaudah, kalau gitu. Mas Ahmad! Ya, Bos. Tolong urus mobil mbak ini ya. Kasih harga termahal dari platform kamu. Sama mas ini ya? Saya tak tinggal dulu. Oke. Oh nggak mbak? Oh iya. Mana kuncinya? Bentar mas. Iya. Kalau betul rumahnya bosan. Iya betul mbak. Kenapa? Kayaknya dia bisnis-bisnis kayak gini. Padahal dia dulu miskin banget mbak. Ya, memang dari awal Bos saya merintisnya Kebetulan sama saya mbak. Cuman Tekadnya dia Saya acungin jempol mbak. Ya, seperti roda berputar mbak. Tapi Ayo dah Saya cek mobilnya mbak ya. Yeah. Oke. selamat menikmati